Terima kasih yang masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara waspada, pencurian bisa terjadi di mana saja termasuk di dalam rumah ibadat saat masa bulan suci Ramadan. Seorang pencuri diduga terlatih karena bisa mencuri uang di kotak amal masjid hanya dalam hitungan detik. Tampak pelaku pencurian dengan menggunakan helm langsung menghampiri kotak amal yang ditempatkan pengurus masjid di luar masjid. Tak membutuhkan waktu lama bagi pelaku untuk menguras habis seluruh uang di kotak amal yang dilakukan oleh pelaku pada tengah malam itu. Diduga pelaku telah mengetahui seluk-beluk masjid lantaran pelaku langsung menuju kotak infak dan merusak gembok. Aksi pencurian ini bukanlah kali pertama terjadi. 6 bulan lalu pencuri juga melakukan aksi yang sama. Profesional masalahnya dia masuk gak pake tola-tole langsung turun langsung masuk langsung ke kotak amal. Gak ada satu menit langsung cabut juga tinggal sudah balik lagi. Mungkin yang melihat CCTV sama-sama. Wah ini orang profesional sungguh-sungguh ini soalnya cepat sekali buka gembok. Bukan cepat sekali. Bukan cepat sekali.